Intro 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 Halo botoligens, kita kembali ke Botol Weekly Ini edisi khusus banget untuk FA Cup Biasanya kita ada Pangerensya Han For this time kita ada Tio Halo Tio, first time datang ke sini Dan kita ada Pandit Dan penulis kesayangan kita, Rana Oke guys We're gonna talk about FA Cup kemarin Dan kita akan bicarakan Kenapa mainan kalah Kita start that Tio Gue, gue, gue Kalo menurut gue kalah Gak mau cari alasan juga ya Karena yang pertama Most of all, overall Permainannya emang ya udahlah Lu gak ada gede-gede ngerti gak sih? Dari pertama key off sampe akhir Lu bisa nge-shoot Chance yang meneran di depan mata Sehingga itu cuma ada dua Cari tua doang Yang lain kayaknya udah gak ada Yang signifikan cuma ya Kalo orang-orang om Mungkin mikirnya gitu kali ini Tapi kalo yang lebih Lebih detailnya gimana? Menurut gue sih Kalo misalnya Kenapa United kalah Satu sisi Jawaban paling simple adalah Chelsea main lebih baik Tapi menurut gue United itu kurang ada elemen kreasi Ya, banget Kebosan Still, dapet luang yang bagus banget Dan cek bikin save yang bagus banget Dua kali Tapi menurut gue Kalahnya di mini tengah Apalagi di babak kedua Ketika Ramirez dimajuin sedikit Dan Chelsea ugul numer di tengah 4 tahun 3 Juan mata makin berja lelak Tapi Di sisi lain menurut gue Seharusnya United bisa memanfaatkan Kenyataan ketika Si Ramirez dimajuin Sebenernya Chelsea itu Tinggal Mikael Dan gue ngeliat sebenernya Setelah pertandingan itu Especially bahwa pertama ketika Saya well back Menani itu kurang-kurang posisi Sebenernya Space buat United Bide banget To be honest Gue gak merate John Obi Mikael Sebagai Dalam pertandingan yang baik Apapun saatnya kemaren So Buat gue It's a miss chance Buat United Tapi Chelsea did play better Di babak kedua especially And they deserve The 3 points Eh 3 points Untuk maju Tiba-tiba 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 Volley Yang boleh datang dari atas Itu gak ada volley Yang lebih susah Oke Guys Ngomong soal kreatif Soal kreasi Kemarin Winger mainnya jelek banget sih Whatsapp Kenapa winger mainnya jelek banget sih Enggak tau Kalo gue ngeliat ya Semakin kesini Kayak United Kalo main tuh Selalu kayak Valencia Sentral Sentral lah Valencia Valencia kayak yang Lag pertama Lu liat ya Nani keluar masuk Valencia Udah Valencia Stuck Nani Dan gak tau Mungkin informasinya Si Ralex kan cuma dia Tuhan yang tau kan Dia mau ngapain Sesuai dia Ya udah Dari awal Kok bukan Phil Jones yang jadi Pek kanan Valencia Mungkin Mungkin Si Ralex buat nahan Pemain tengahnya Chelsea Tapi Wingernya emang Gue kemarin juga gak Terlalu Terlalu gak ini Tapi mungkin ada hubungannya Sama prioritasi sih Soalnya itu juga pertandingan Kedua Dalam Tempo Diga hari Selama hari Sabtunya To be honest gue agak kaget Valencia jadi Back at Tapi menurut gue agak Terjustifikasi Karena Phil Jones jadi Anak ketahan Istilahnya di sebelah Tanan ya Di sebelah keringnya Di sebelah keringnya Semacam dia jadi Right Health posisinya Itu menurut gue Di bab pertama sebenernya lumayan efektif meredam Dengan Eden Hazard Memang Juan Mata Cuma di bab kedua It was just A good You know A really good pass From Juan Mata And menurut gue Setelah Ujung-ujungnya United Terpaksa Ganti formasi Dimana Valencia Di saya Sebenernya Space buat Mata Makin Jadi United Makin Tanpa Oke Guys Sekarang kami punya 3 winger nih Young Valencia Sama Nani Urutin deh Urutan dari paling jago Sama paling bago Siapa? Kalau gue Dari dalam baru nih Skill Dari yang sekarang Atau yang skill Sekarang Sekarang Yang paling jago Menurut gue Anjir Nani apa Esli yang Nani Yang Really? Ya Pas lawan Madrid sama Ini aja Yang Chelsea Kira 2 sama Itu Pas dia main sih Maksud gue kayak Lumayan lah Pas dia keluar Gantakan Gue mikirnya itu aja sih Kalau sekarang ya Kalau aku sebelumnya sih Pasti Young lah Nah Nani sama Young mungkin sama Terakhir sih Valencia Gue gak taman apa Gue agak Agak gregetan Dia bagus Lari cepet banget Tendangan juga kenceng Tapi Men Lu harus buat sesuatu Bener 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 Tiga-tiganya Kalau lu gak kasih gue Angka 1-6 Gue gak bisa nilai ya Yang lebih bagus Tapi yang lain Bener ku Sayu tiga-tiganya Anak Perform musim ini Eh I mean sebagai winger lo diharapkan untuk bisa menyuplai asis, lewatin lawan, mungkin bantu gol Tapi I like this combination sama Rafael Menurut gue Valencia has tied up to this team Yang bisa memiarkan siapa namanya Rafael, siapa yang maju Tapi I think we also have to talk about Chelsea lah I thought di babak kedua trio Oscar, Hazard, Amamata played really well ya For the record, menurut gue kalo lu ngomongin belan yang terang Ga ada yang lebih bagus dengan kombinasi itu di Inggris Juan Mata is, sekarang lucu I mean dulu Chelsea itu tim yang dibangun Proporcial Empire sama Terry Sekarang the man in Chelsea is Juan Mata And he often plays well in big games Gua lupa ada angka-angka pastinya Tapi kita sering bilang kalo kita selalu main bagus lawan Chelsea Juan Mata I think 4-5 meetings lawan Chelsea Lawan United He's, kalo dia ga golin, he will get an assist Kemarin dia ngasih ke DMB Deme yang terakhir tuh kalo dia gaya tangannya ga Gak, kayaknya sih masuk gitu Iya, iya, iya Oh, but guys, what do you think about Oscar? Oscar? I think he's a very sexy player I like him I like him He still, mungkin di trio itu yang paling grau dia But actually what I like about him ya Ini Waktu dia lawan trio actually Lawan Juve di Liga Champions Karena Gua selalu ngeliat 3 kombinasi Oscar Mata sama Hazard Kadang kalah nih Biasanya Gua kaget Mungkin tadi lo bilang soal wingernya United Kurang perform Temuan pertama di Stamford Bridge Musim ini United tuh mengeksploitasi Chelsea Di flanknya Karena Sering banget situasi jadi 2-1 Hazard sama Mata Eh, Hazard sama Mata tuh Suka males, Munur Tapi Oscar for me Specially in the game against Juventus Dia turun Menarikin Pirlo And I like that I like a player who's Good ketika maju Tapi punya disiplin Gua Munur But I have to say Kalo Mata dan Agak In that aspect of Stamford Bridge Agak membaik sih lately So maybe that also explains Kenapa United wasn't that effective Okay Okay, both of you guys Thank you for watching Rock and Magic No To Yeah Hello 2 경on Ko